Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang membimbing di dalam filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ke-18, saya akan bacakan bagi kita semua. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senang kesataat karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerawaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersumut-sumut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusat-susat. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita, demikian dan bersuka citalah dengan aku. Amin. Bapak, Ibu, surah aku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kirman Tuhan kita adalah mengerjakan keselamatan. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui penebusan Kristus, maka seharusnya kita hidup sesuai dengan iman percaya kita. Ini bukan berarti bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita supaya keselamatan kita tidak hilang. Tetapi keselamatan berlaku sekali dan tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, surah aku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, karena kita telah memperoleh keselamatan. Yang pertama, di ayat yang kedua belas. Hai saudara-saudaraku yang dikasih, kalau senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Poin pertama yang kita pelajari sebagai orang-orang yang telah diselamatkan adalah, senantiasa taat kepada Tuhan dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang lain. Belajar taat kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, kita senantiasa taat kepada Tuhan. Itulah yang namanya kejujuran di harapan Tuhan, atau yang biasa kita kenal orang ini. Poin pertama ini, bahwa kita diingatkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, untuk senantiasa taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, ayat 12-13, saya akan becahkan ayat 13. Karena ala-ala yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Poin yang kedua yang kita pelajari adalah, keselamatan itu dilakukan oleh ala, atau inisiatif ala, dan ala yang mengerjakannya dalam kehidupan kita, bukan usaha kita manusia. Artinya bahwa kita selalu ada orang percaya, kita menerima keselamatan itu bukan karena kuat, bukan karena baiknya kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi semata-mata nubrah Tuhan yang dikarunyakan bagi setiap kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah, melakukan sesuatu dengan ikhlas dan penuh sukacita di dalam ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak ada beraib dan tidak ada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Poin yang ketiga, mari di dalam keselamatan yang kita telah terima, melakukan sesuatu, melakukan apapun itu, tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Mari kita lakukan dengan ikhlas dan penuh sukacita. Tujuannya adalah, supaya kita menjadi cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita hidup di dalam keselamatan kita. Hiduplah di dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom.